selamat menikmati GBPUSD, Gold, USDJPY dan saham BRI, BCA, Jasa Marga, Pegas dan juga Telkom terakhir ini kita akan membahas Cryptocurrency jangan lupa juga bahwa asumsi trading crypto yang saya lakukan adalah pertama tidak menggunakan leverage alias leveragenya 1 banding 1 jadi sama seperti saham memang ada cryptocurrency jelas yang menggunakan leverage tetapi saya konsentrasi ke yang tidak ada leveragenya dan yang kedua asumsinya yang kita lakukan ini trading crypto satu arah jadi hanya untuk buy saja walaupun saya tahu persis ada juga yang bisa short selling atau sell tetapi sekali lagi saya konsentrasi yang tidak ada leveragenya alias 1 banding 1 dan satu arah alias kita selalu akan entry buy selamat menikmati oke seperti kita sudah ketahui bersama kalau memang Anda aktif trading cryptocurrency hari Sabtu Minggu ini terjadi kejadian yang luar biasa dimana kalau orang crypto murni tidak trading forest gold menyatakan itu sebagai crash kalau saya pribadi tidak setuju dengan istilah crash karena memberikan dampak psikologi yang tidak baik itu pertama yang kedua bahwa sebuah penurunan dalam trend naik merupakan sebuah hal yang biasa dan itu mestinya disebut sebagai koreksi saja kalau Anda perhatikan ya pada dua hari ini misalkan BTC USD atau Bitcoin mengalami penurunan kalau tidak salah ya beda-beda tipis sekitar 13-14% ya demikian juga kalau kita bicara dari mulai all time high misalkan ini nih di harga sekitar high-nya 60 sebentar ya saya lihat dulu high-nya itu 69 ribu sampai dengan saat ini misalkan kita ambil low-nya itu di harga 42 ribu itu sudah mengalami penurunan kalau kesini sebesar 30 persen walaupun dia kembali agak rebound jadi sekali lagi penurunan 30 persen itu dari tertinggi ini jadi misalkan harga 60 berapa tadi 69 ribu sempat keempat di bawah 45 ribu ini mengalami penurunan 30 persen dan ditutup atau closing candle di bawah 50 ribu dimana untuk BTC USD 50 ribu ini merupakan sebuah harga fisikologis istilahnya ya yang sebagian orang beranggapan kalau 50 ribu itu ditebus ke bawah berarti dia akan turun bukan crash ya kembali tapi saya melihat dari segi sentimental ini bentuk candlenya kaki panjang dan bukan hal yang tidak mungkin dia akan rebound nah selama dua hari itu Bitcoin mengalami penguapan sejumlah 300 miliar USD atau kalau dikurskan dengan asumsi 14.400 itu sampai 4.300 triliun rupiah bayangkan itu hanya dalam tempo dua hari lantas sebetulnya penyebabnya apa sih kalau saya perhatikan dan berdasarkan sumber-sumber yang saya dapat utamanya itu memang karena kebijakan dari The Fed yang sangat agresif yaitu melakukan tapering sehingga para investor-investor khususnya derivatif, future dan lain sebagainya misalkan di oil kemudian di gas dan lain-lain itu melepas posisi buy-nya untuk melakukan profit taking itu alasan kedua jadi kesimpulannya ada dua alasan pertama tapering yang semakin agresif normalisasi moneter istilahnya kebijakan pengetatan keuangan sehingga dolar menguat jangan lupa lawannya dalam tanda kutip kripto itu kan dolar kemudian yang kedua sebabnya karena aksi profit taking produk-produk terhadap derivatif future oleh para investor besar tetapi saya masih yakin untuk long term tetap dia akan buy dan kalau Anda perhatikan dimana akhir-akhir ini Bitcoin berlawanan dengan gold, gold sendiri mengalami penguatan di hari Jumat walaupun tidak sebesar turunnya Bitcoin artinya kenaikannya itu tidak terlalu signifikan jadi itu sekian pembahasan mengenai fundamentalnya sekarang kita fokus ke sentimentalnya dan Anda sudah tahu yang menyebabkan Bitcoin itu turun kira-kira seperti apa oh ya tambahan informasi sebelum kita masuk ke analisa teknikal kalau Anda ingin join ke grup trading tenang-senang ini bahasnya forest gold itu bisa ke sini user ID nya trading tenang-senang tanpa embel apapun dan kalau Anda khusus mau bergabung dalam sebuah komunitas cryptocurrency di bawah bimbingan saya itu Anda bisa join di grup ini becoming a crypto printer user ID nya adalah toko sorry TTS crypto TTS itu singkatan dari trading tenang-senang dan kriptonya ini bahasa Indonesia sekali lagi kalau Anda mau join tapi tentunya ada rule-rule supaya Anda jangan nyepam nyampah promosi dan lain sebagainya Anda bisa ketik atau search TTS crypto oke telegram ya kemudian perlu saya tambahkan juga bahwa trading kripto yang saya lakukan itu terbagi dua pertama secara manual itu biasanya untuk long term dan saya lakukan di exchange lokal yang teregulasi bapetri yaitu toko kripto sedangkan kalau untuk short term untuk day trade choppy-choppy saya menggunakan robot dan itu ditradingkan di broker atau exchange terbesar di dunia yaitu Binance jadi manual long term toko kripto kemudian robot short term day trade scalping itu Binance kalau memang Anda ingin misalkan membuka account di toko kripto Binance tidak ada salahnya untuk memberikan apresiasi kepada saya atau Anda tidak rugi Anda bisa menggunakan link referral saya dan itu ada di deskripsi dari video ini sekali lagi Anda tergabung dalam referral saya atau tidak itu tidak merugikan Anda tetapi kalau Anda tergabung dalam referral saya referral saya Anda bisa mendapatkan keuntungan paling tidak tergabung dalam komunitas kemudian bisa bertanya dan kalau Anda tertarik nanti Anda bisa mengikuti yang webinar kedua mengenai becoming a cryptopreneur cryptopreneur nah ini ya hari Rabu jam 8 itu tanggal 8 Desember gratis isi form lengkap bit.ly slash daftar webinar crypto 2 atau Anda bisa japri saya WA 0811992989 atau Anda juga bisa lengkapnya bertanya ke grup becoming a cryptopreneur yaitu dengan user ID TTS crypto kriptonya pakai bahasa Indonesia oke itu sekilas info kita sekarang lanjut ke analisa teknikal dimulai dari seperti biasa 6 koin dengan market market cap terbesar di dunia BTC UHD nah ini kaki panjang ya nah kalau misalkan Anda belum punya posisi Anda bisa melakukan aksi buy sebaiknya jika dia sudah breakout area buy ini oke karena area buy yang di breakout ke bawah ini menjadi area sell dan untuk amannya lebih baik dia tunggu ke sini baru Anda buy oke itu untuk amannya oke jadi bisa di sini nah untuk Anda yang masih punya posisi nggak apa-apa sementara misalkan misalkan tidak meng-input stop loss Anda tahan dulu Anda perhatikan area ini ya oke dan ini Anda bisa melakukan aksi buy jika dia bounce ini nih jadi kira-kira plannya bisa seperti ini ini kalau Anda manual ya jadi kalau menggunakan bot saya waktu market koreksi cukup dalam ini kan di hari waktu kemarin nih tetap profit kenapa karena memanfaatkan kenaikan ini tapi untuk long term ya belum profit dan masih melakukan aksi buy kira-kira di sini sehingga untuk forecast mapnya itu kira-kira seperti ini ini saya sudah lepas posisi karena kan waktu perhatikan ya waktu saya memberikan rekomendasi untuk melakukan buy itu kan dari dua minggu yang lalu dari sini dan ini sudah sempat mengalami kenaikan sehingga saya sudah profit taking dan memang saya belum melakukan aksi buy lagi jadi masih kosong posisi karena ini sudah di break out maka area buy satu kita akan di sini area buy dua kita akan di sini kira-kira seperti itu target untuk take profit nya di sini atau di sini sekarang kita masuk ke ETH nah untuk ETH minggu lalu kan saya sudah rekomendasikan buy di sini ya jadi ini tidak ada rekayasa silahkan anda tonton video minggu lalu dengan klik huruf I dengan bulatan kecil di kanan atas monitor anda jadi ini bukan loss kenapa karena dari minggu lalu dan sudah clear posisinya artinya sudah profit taking sekitar sini dan kita untuk ETH bisa mengulang forecast map yang sebelumnya yang minggu lalu atau dua minggu lalu dengan melakukan aksi buy di sini kira-kira forecast map nya seperti ini jadi tidak ada rekayasa ya dan ini tidak saya hapus-hapus kalau anda perhatikan lagi di sini ada EMA 100 juga sebagai support ini support yang cukup kuat dan di sini membentuk area karena ada history low sebelumnya ini coba di breakout tetapi gagal closing candle nya tidak di bawah ini berarti ini break saja atau break false breakout dan di sini juga ada history high kemudian BNB Binance sama sebetulnya pada sekitar dua minggu lalu saya sudah melakukan aksi buy di sini dan sudah profit taking dan sebetulnya ini bisa diulang lagi kalau anda misalkan buy limit di sini maka anda sudah bisa mendapatkan profit sejumlah ini dan forecast map nya masih sama kita bisa melakukan aksi buy pada saat di sini dan di sini juga mirip seperti ETH tadi ada EMA 100 ya nah ini ke sini ingat kalau anda mengikuti forecast saya atau analisa mingguan saya sebaiknya teratur karena analisa minggu ini itu berhubungan dengan minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi dan saya tidak pernah hapus baik itu kalau salah atau benar kemudian kita masuk solana nah ini sama ya masih sama nih jadi ini yang saya marking ini masih berlaku terus dan ini mengulang sebelumnya kan di minggu lalu di sini dia naik ke sini profit jadi ini sama kita lakukan aksi buy ini kita berharap dia akan ke sini kira-kira seperti itu sekali lagi ini tidak ada rekayasa anda silahkan cek dan sekali lagi kalau memang anda ingin berminat di bawah referral saya buka account di toko kripto dan Binance serta Indodax anda bisa lihat deskripsi video ini nah ini minggu lalu juga tempat naik ke sini ya oke sehingga ini kita edit sedikit ini akhirnya menjadi buy 1 ya sorry karena sudah di breakout ini ini buy 1 buy 2 nya itu di sebentar kira-kira saya lihat dulu ya ini buy 1 nya ini sebetulnya sebuah rangkaian dari history lo sebelumnya ini nah dan saya hanya men-tradingkan koin-koin yang masuk 20 besar ya nah ini nih nah ini buy 2 nya oke cardano ya ini 1 2 3 4 yang kelima buy 2 nya disini wah coach jauh jauh sekali ingat pengalaman koreksi dalam hari Sabtu bahwa di dalam trading apapun termasuk cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin jangan anda beranggapan wah harganya terlalu rendah terlalu tinggi semua mungkin oleh karena itu buka pemikiran anda untuk bahwa segala sesuatunya mungkin terjadi oleh karena itu kita harus bersiap dengan money management dengan analisa teknikal yang baik dan lain sebagainya untuk ripple ini kalau di bot saya sedang punya posisi ini sedang floating loss tetapi sebelum-sebelumnya di bot nya itu profit 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 dalam kaitan dengan averaging di kedua ketiga keempat dan di grid grid nya karena robot yang saya gunakan menggunakan grid system dan itu akan saya bahas di becoming a cryptopreneur yang kedua nah untuk ripple xrp ini sebetulnya juga sudah profit ini kan minggu lalu ya sudah kesini walaupun tidak sampai sini nah kemudian berarti ini kita edit bahwa buy nya sudah tidak disini lagi karena ini sudah di breakout ya kita edit ini buy nya menjadi paling tidak buy 1 nya disini rasanya terlalu jauh kita coba untuk mencari area buy disekitar sini nih nah saya perhatikan ini ada wave ya nah ini dia turun koreksi dan dia naik lagi jadi kira-kira disini ini nah ini buy 1 nya ingat ini asumsinya tadi saya katakan long term dan manual kalau short term saya menggunakan robot karena kalau short term manual anda capek lebih baik kalau short term manual kita trading forex dan gold kalau long term gunakan bot kalau memungkinkan seperti di cryptocurrency tapi kalau di saham tidak bisa oke kira-kira seperti itu cukup sekitar 6 koin saja semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat sampai jumpa di becoming a cryptopreneur yang kedua di hari Rabu jam 8 malam tanggal 8 itu anda bisa registrasi dulu di link yang tadi saya sudah berikan oke sekian terima kasih selamat malam Nofri Siman Juntak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati